Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, aku bakal jelasin ke kalian jenis-jenis hamster yang populer di Indonesia Mari simak penjelasan Yang pertama itu adalah jenis hamster Campbell Spesies hamster yang satu ini sudah sangat populer di seluruh dunia, apalagi di Indonesia Hamster Campbell menjadi pak favorit Banyak penghobi karena tubuhnya yang mini, kecil, dan mungil Dari situlah orang-orang menyebutnya dengan hamster kerdil Selain itu, si Campbell memiliki banyak kelebihan Diantaranya banyaknya variasi warna bulu Hal itu membuat pecinta hamster leluasa untuk memilih jenis Campbell yang ia sukai Dia juga sangat setia, pintar, dan aktif So, sangat cucuk sekali untuk dijadikan sebagai teman kita di kalah kesepian Untuk harganya sendiri, hamster Campbell ini mempunyai rasio harga diantara 20-35 ribu Untuk harga, itu tergantung dengan daerah dan tempat kamu Karena di tiap daerah mempunyai rasio harga yang berbeda-beda Jenis kedua Ada hamster, winter white Di antara hamster Campbell dan winter white Mereka berdua memiliki kesamaan dalam hal ukuran Sama-sama kerdil Kesamaan berikutnya adalah penampilan dan juga karakter Sama-sama suka menggigit dan galak Meski demikian, si winter white ini akan sangat setia dan berbakti kepada pemiliknya Apabila sudah dijinakan dan berhasil mengambil hatinya Wah, agak lebay juga ya Tapi memang demikian adanya Untuk rasio harga dari si winter white ini Rasio harganya antara 30 ribu sampai 35 ribu Kemudian ke jenis hamster selanjutnya ada syrian Ya, hamster syrian Ya, seperti namanya Hamster ini berasal dari suriah Tempatnya di Aleppo Bagi anda yang tertarik untuk merawat hamster ini Maka siapkan saja kantong yang cukup Sebab perawatan hamster ini tergolong mahal Apalagi di Indonesia hamster syrian ini juga kurang populer Tapi insya Allah banyak tersedia di toko hewan-hewan Hehehe Karakter hamster syrian adalah kebalikan dari karakter Campbell Karena syrian sangat lambat Mungkin keberatan tubuh kalian Haha, bayangkan besar tubuhnya saja bisa 16-20 cm Wadaw Untuk harganya sendiri tentu lebih mahal daripada Campbell dan winter white Masuk ke jenis selanjutnya Jenis hamster selanjutnya ada jenis panda Ya, seperti namanya yang biasa sangat lazim disebut di Indonesia Jenis panda ini memiliki corak unik seperti panda Namun dibalik keunikannya sebenarnya dia sangat nakal dan suka menggigit Maka jangan berikan jenis hamster ini pada anak-anak Untuk rasio harga Hamster panda ini kurang lebih sama dengan hamster Campbell Yang ini di rasio 20-35 ribu saja Masuk ke jenis hamster selanjutnya Yakni jenis Roborovski Ya, Roborovski Yang mempunyai nama latin Podopus Roborovski Sering juga disebut dengan hamster Mongolia Sebab dia berasal dari daerah Mongolia Timur Tepatnya di utara daratan China Selain itu Roborovski juga spesies hamster Yang tercepat dari semua jenis hamster Habitat aslinya adalah di Gurung Gobi Dan Padang Pasir Kebiasaan mereka Yaitu menggali lubang di antara 60-200 cm di bawah tanah Untuk dijadikan sebagai tempat tinggal Entah mengapa Jenis Roborovski sangat banyak diminati di masyarakat Indonesia Terutama anak-anak Mungkin karena tubuhnya mengemaskan dan lincah Sehingga enak diajak main Dan juga berlarian di mana-mana Dan tersedia di kandang Eh kok gak nyambung ya Untuk haba harga dari jenis Roborovski ini Harganya Di rasio 25.000 sampai 50.000 Dan jenis hamster yang paling sulit untuk dipelihara Adalah Jenis hamster hybrid Ya hybrid Hamster hybrid adalah hasil dari Kawin persilangan antara hamster Campbell Dengan winter white Itulah sebab kami sempat menyebutnya dengan Jadi-jadian Karena memang bukan lahir secara alamiah Atau bukan jenis hamster secara murni Banyak penghobi hamster yang merasa kesulitan saat memelihara jenis hybrid ini Sebab sangat susah dipelihara Dan harganya juga mahal Mengapa mahal? Harga mahal karena memang sulit dikembangkan Apalagi menurut para saksi pembudidaya-pembudidaya hamster Katanya hybrid rawan terkena serangan penyakit Seperti humor diabetes Dan lainnya Untuk ciri-ciri hamster lebih mirip kepada winter white Dari segi karakter Adapun dari segi warna Hybrid bulunya memang berwarna emas Kadang juga ada yang krem pudar Bercampur dengan warna abu-abu halus Dan garis putih di punggung Warna krem pudar itu Ya itulah diantaranya beberapa jenis hamster yang populer di Indonesia Adakah hamster milikmu? Atau yang kamu sukai? Untuk selalu support channel ini Mari bantukan itu Subscribe, komen, like, dan share ke semua teman-teman kamu Apabila video ini bermanfaat Ya sekian dulu dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Sekian Jangan lupa Salam sejahtera untuk hewan Indonesia